Memang saat ini kita semua sedang sadar betul mengenai pentingnya hidup sehat dan siapa lagi kalau bukan para selebriti kita yang menjadi tombak utama nih motivator yang bikin kita semua nih jadi pengen olahraga juga. Dari melihat akun Instagramnya mereka yang begitu giat berkeringat kita pun jadi termotivasi ya kan. Nah kira-kira Pevita Pierce dan juga Olivia Jensen dua sosok wanita yang feminin banget kayaknya mereka juga gemulai dan sebagainya kira-kira kalau mereka melakukan olahraga seperti apa ya yang enteng-enteng aja seperti yoga mungkin atau yang berat-berat karena biasanya para selebriti kita memiliki olahraganya masing-masing nih. Langsung aja kita mengintip seperti apa sih ketergantungan olahraga yang dialami oleh Olivia Jensen dan juga Pevita Pierce ini dia. Di balik penampilan cantik dan menawan artis Olivia Jensen lubis ternyata tergolong orang yang gemar berolahraga. Dintang film ini bahkan mengaku begitu tergantung pada olahraga dan tak dapat ketinggalan olah badan untuk vitalitas dan kesegaran tubuhnya selama ini. Lewat beragam olahraga mulai dari lari, bela diri, hingga yoga, istri dari Arief Pernama ini seperti menemukan lagi energinya yang hilang bila kebetulan lelah dan jenuh menghadapi rutinitas pekerjaan. Karena olahraga itu salah satu cara buat gue menghilangkan stres dari semua kegiatan gue yang beragam. Olahraga itu cara, gimana ya? Yang mengekspresikan diri gue juga di saat gue lagi happy, di saat gue lagi down. Terkadang kan mungkin gak bisa cerita atau kayak gimana ke seseorang. Tapi dari olahraga ini, itu yang bisa mengekspresikan diri gue dan mengeluarkan semua emosi gue dalam sehari-hari dan saat itu. Soal olahraga itu energinya tuh positif, energinya balik lagi. Jadi kayak restore back energi yang gue butuhkan untuk hari-hari gue. Jadi kalau olahraga tuh, aduh rasanya dunia ini gimana gitu. Dan ya sangat beda ya semangatnya. Macam-macam ya, beda-beda gitu. Ada yang dari bootcamp, ada yang boxing, ada yang... Tapi ada juga yang ringan seperti yoga, pilates. Jadi beragam ya, tergantung yang lagi aku butuhkan apa gitu. Masa saat ini gue ngerasa banget badan gue tuh kak, lagi kaku banget karena kemarin banyak lari. Banyak manfaat yang ia dapat dari berolahraga, dari mulai menjaga stamina, kebugaran, hingga tetap mempertahankan berat badan. Di mata Olivia ada satu lagi manfaat besar yang baru ia rasakan. Seperti memudahkan dirinya untuk bisa bangun lebih pagi. Dan lusunya gak tau kenapa setelah gue itu lebih rutin olahraga, itu gue gampang banget bangun pagi. Jadi kayak udah ada alarm di tubuh. Kalau setiap kali gue rutin olahraga, gue pasti bangun jam 6 pagi tank tanpa pake alarm, tanpa pake apa-apa. I don't know kenapa, gak ngerti juga kenapa, tapi pasti itu ada efek ya dari olahraga. So, mungkin buat orang-orang yang pengen merubah kebiasaan buruk mereka yang susah bangun pagi dan segala macem, gue rekomen sih olahraga. Mungkin karena kita olahraga itu kan badan kita capek ya malam sebelumnya. Jadi di saat kita istirahat, dia tuh udah bisa restore back gitu dan otomatis jam tubuh kita akan pasti bangun pagi. Satu lagi yang disukai dari olahraga, Olivia dapat membeli jenis olahraga yang ia sukai. Hal ini bisa ia lakukan sesuai mood dan keinginan. Sebagai orang yang terlanjur ketergantungan dengan olahraga, ia pun ikut merasa terbantu dengan munculnya sejumlah studio olahraga di pusat-pusat keramaian kota. Di Jakarta juga udah banyak banget kan studio-studio olahraga. Jadi gampang banget buat aku kayak aduh hari ini gue pengennya olahraga ini, gue ke studio ini. Jadi gue lebih fokus ke olahraga studio, gak di gym. Jadi karena lebih banyak movementnya, jadi gak statis. Dan bikin gue juga gak bosen. Karena kan kita kan olahraga kan, aku kan olahraga terus studio-studio ya. Memang juga mereka udah sangat equip dan standarnya juga memang gak salah-salah ini ya. Jadi memang coachnya juga sudah well trained dan segala macam. Jadi pasti ya so far sih gak pernah kenapa-napa dan I believe juga gak akan kenapa-napa sih. Karena aku juga ngerti cara berolahraga yang benar dan baik. Jadi ya buat pemerintah di rumah juga kalau mau olahraga harus cari tau dulu juga, harus coba research juga, olahraganya seperti apa, cocok apa enggak. Aku juga olahraga bukan main hajar aja sih, cuman aku juga coba cari tau dulu dan aku tau pada saat itu apa yang badan aku butuhkan seperti itu. Selain Olivia Jensen Lubis, si cantik Pevita Pierce juga menjadikan olahraga sebagai sarana pelampiasan energi tubuh untuk mencapai keseimbangan. Dengan alasan itulah, ia kerap melakukan olahraga secara teratur. Aku balance dengan olahraga sih, jadi ngebalance mana yang, ya pokoknya setiap aku mulai overload dengan kerjaan, aku olahraga aja karena untuk ngerilis hormon yang perlu dikeluarkan. Mengingat ketahanan tubuhnya tak memadai, Pevita mengaku harus menghindari olahraga yang berat dan membutuhkan banyak tenaga. Sebagai ganti, ia tempuh olahraga semacam akroyoga yang sudah ia geluti selama 4 tahun ini. Jadi memang kelemahan aku adalah kalau dalam sport itu segala sesuatu yang berhubungan dengan endurance, seperti lari, muay thai, itu aku lemah. Tetapi kalau kekuatan dari dalam diri seperti kayak yoga, menggunakan ketenangan, dan otot-otot, itu aku lebih bisa fokus di situ. Tetapi aku ingin keluar dari comfort zone juga sih. Dan yoga yang aku lakukan bukan sekedar yoga, tapi akroyoga. Jadi dimix dengan akrobatik, gerakan-gerakannya ada gerakan kayak agak kayak sirkus gitu. Jadi seru, seru banget. Iya, jadi memang waktu itu aku ngeliat di social media, dan waktu itu di Indonesia aku mencoba cari, ada nggak ya di Indonesia ini akroyoga gitu. Dan akhirnya aku ketemu instructor Kak Fajar, dan dari situ aku eksplor bareng, dan di situ aku menemukan titik serunya. Karena agak ada, aku tuh adrenalin junkie. Jadi menantang banget gerakan-gerakannya tuh dangerous, cukup dangerous gitu. Kalau kita nggak cukup kuat core-nya, muscle core. Kita tuh dangerous, cukup dangerous gitu. Kalau kita nggak cukup kuat core-nya, muscle core. Wow, luar biasa ya pemirsa. Jadi bikin kita semua jadi pengen olahraga nih. Tapi memang betul sekali, olahraga itu harus menjadi bagian dari lifestyle kita. Sama halnya seperti fit and fabulous-nya insert. Menonton insert harus menjadi bagian daripada lifestyle Anda. Nah, kira-kira bagian dari lifestyle, apalagi sih yang bikin ketagihan banget. Traveling, ya nggak sih pemirsa? Kalau kita ada olahraga, kita ada kerja, dan seterusnya. Kan kayaknya butuh tuh waktu di mana kita pergi melepas kepenatan. Bisa pergi dengan keluarga, dengan pasangan. Tapi seru banget nih kalau kita pergi dengan teman-teman kita. Nah, hal itulah dilakukan oleh Rosa. Tapi yang cukup menarik nih pemirsa. Akhirnya berhasil dipotet Rosa. Dan berdua dengan Afgan di Jepang. Dengan muka yang sumringah banget. Nah, kira-kira apakah mereka kesana berdua? Atau nggak sengaja ketemu? Atau gimana sih pemirsa ceritanya? Nah, berita selengkapnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana karena insert lagi akan segera kembali setelah ya saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!